assalamualaikum salam sehat bro saya mencoba ulang masalah charger 12v2 ampere ini yang saya suka dari ini karena harganya saya dapatkan Rp59.000 tapi masalahnya di video sebelumnya saya katakan bahwa modul ini sangat aman tapi pada terakhir percobaan saya bilang kurang aman kenapa karena saya membuat video memang tidak saya coba terlebih dahulu jadi saya langsung membuat video jadi saya membuat video apa adanya ini juga menunjukkan bahwa saya tidak menguasai 100% masalah elektronik seperti ini sampai sekarang saya tidak tahu alasannya bahkan saya mendapat masukan dari iblis bisa kalian baca bahwa ini baterai 12 volt motor bahan dasar PB yang di seri 6 buah dan per sel sekitar 2,6 jadi tegangan cut off nya pasti bukan 13,8 itu pun saya juga baru tahu dari masukan ini jadi saya buat video ini mudah-mudahan jadi masukan bagi kalian semua paham ya bro jadi saya membuat video apa adanya tidak saya rekayasa jadi kalau jelek saya bilang jelek kalau bagus saya bilang bagus kalau tidak tahu akan saya katakan tidak tahu seperti ini jadi ini akan saya coba saja apakah bisa cut off tentunya cut off ditunjukkan dengan besar arus 0 kalian lihat kalian perhatikan besar tegangan 13,9 berubah-rubah arus 0,7 kadang-kadang di atas 1,8 jadi nilai yang berubah-rubah ini terjadi pada saat persentase 100% jadi ini akan saya coba kemungkinan selama 4 jam 5 jam apakah bisa cut off dengan pengertian besar arus 0 kalian lihat 1,5 ampere Oke saya diamkan dahulu ya saya tunjukkan dahulu kenapa ini saya bilang aman saya ulang kalian lihat tegangan output modul ini 13,6 artinya di bawah tegangan cut off baterai pada umumnya baterai 12 volt pada umumnya kalian lihat setelah satu jam kapasitasnya malah turun dari 100 menjadi 80 tapi besar tegangan dan arus sesuai yang saya harapkan yaitu di bawah tegangan cut off dan besar arus turun sekitar 0,3 oke kemudian saya diamkan kembali oke bro kalian perhatikan setelah hampir satu setengah jam jadi yang saya charger ulang ini tegangan dan akhirat 13,7 dan kapasitas bertambah sebesar 0,7 a dan persentase sudah 100% dan kalian perhatikan tidak ada tampilan besar arus yang mengalir artinya ini nong akan saya buktikan eh kalian lihat tegangan pada aki 13,63 terlihat ya bro ya kapasitas 100 dan besar arus tidak terbaca Oke sekarang kita ukur tegangannya ini saya lepas cargernya mancek ukur jadi tegangan aki full ini sebesar 13,42 paham ya bro jadi rupanya modul ini bagus bro hanya saja pada saat awal dia masuk ke 100 mulai sedikit ngaco dan saya tidak tahu alasannya kemudian setelah saya diamkan selama hampir satu jam baru normal seperti ini jadi ini sangat aman bro kemudian yang bikin saya sendiri kecewa pada saat saya membuat video ini rupanya barang ini sudah habis di tokonya jadi tidak saya tampilkan link pembeliannya dan saya cari di toko-toko lain harganya sudah mahal sekitar Rp80.000 jadi maafkan saya bukannya saya berbohong tapi toko yang pertama saya beli stoknya sudah habis yang saya dapat harga sekitar Rp59.000 kali lagi jadi saya membuat video memang secara langsung tidak saya coba terlebih dahulu jadi bila barangnya bagus akan saya katakan bagus seperti ini rupanya bagus sekali oke saya coba charger lagi kalian perhatikan kalian lihat arusnya mulai terbaca lagi dan kapasitasnya kalian perhatikan berkedip jadi modul ini bila mencharger kapasitas berkedip dan besar arus terbaca bila sudah cut off kapasitas yang sampai 100% ini tidak berkedip dan besar arus sudah tidak terbaca kalian perhatikan mulai ngaco kembali jadi alasannya saya tidak tahu kenapa pada saat display 100% tampilannya sedikit ngaco terutama tegangan seperti ini terbaca lagi 14 lebih yang saya sedikit khawatir tapi dari percobaan ini kalian biarkan saja jadi tidak masalah tidak ada hangat pada aki dan pada modul oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalah selamat menikmati sampai jumpa